tak tambahin kecap ABC oh kecap ABC berapa mbak biaya dulu ketahuan waktu kerja di pabrik 27 juta kalau sekarang kemarin itu selamat menikmati selamat menikmati sekarang mau sarapan ya sekarang udah jam setengah 10 baru mau sarapan jadi ya kerja jadi TKW itu gak gampang kalau di rumah ya jam 7 udah sarapan habis itu aktivitas tapi kalau ikut orang ya gak bisa seenaknya mesti tahu diri tahu waktu mesti pintar-pintar menghandle semuanya gitu aku mau bikin apa namanya indomie ya indomie soto indomie soto medan ini pertama kali aku makan sebenarnya banyak roti banyak bakpao ya tapi kadang-kadang itu kan kita itu capek ya pengennya makan yang panas-panas berkuah tak tambahin kecap ABC oke cap ABC sambal Masya Allah kenapa nih ngomongnya jadi ngawur-ngawur terus terus ini ada cilok juga kemarin ya sisa cilok terus ini ada telur juga mari kita sarapan bismillahirrahmanirrahim hmm this hmm 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 selamat menikmati kalau di kampung ya kalau pagi gitu ya kita sarapan nasi pecel enak ya oh disini ya dimana nyarinya apalagi tinggalnya di apartemen teman-teman susah selamat menikmati enak bosku hari ini ke Jakarta teman-teman ada rapat kantor yang disana memanggil-manggil bos mari bos mari aku ditanyain mau oleh-oleh apa gitu aku minta dibeliin keripik tempe kue risol sama kue hijau yang di bandara bandara Jakarta bosku itu biasanya ya kalau perjalanan ke Jakarta itu ya kalau gak ada rapat penting-penting itu paling cuma beberapa jam aja disana langsung terbang balik ke Singapura kadang pagi berangkat ya malamnya udah nyampe rumah lagi gitu si bosku tuh kayak gitu orang-orang 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 selamat menikmati kenyang banget jangan kapok ini ya karena mangkoknya panas minggu depan aku gak bisa libur karena ngomonganku ulang tahun jadi aku gak bisa libur ya lumayan lembur kenyang banget masya Allah pokoknya kenyang banget ya makan satu bungkus indomie tak kasih cilok tak tambahin telur pokoknya puas makannya sampai keringetan dan ini nunggu keringetnya atis ya habis itu baru aku mau lanjutin kerja kerjaan aku tuh banyak kalau kalian tanya mbak jaga anak itu apa cuma jaga anak saja ya enggak jadi pembantu itu ya semuanya di kerjain gitu karena kita kerjanya jobnya rumah tangga beda beda kalau dulu aku job formal ya job formal itu contohnya tuh pabrik terus kerja di pokoknya selain di rumah tangga yang gak yang gak tinggal bersama dengan majikan itu lah formal itu kerjanya di luar tuh kalau kerja formal itu kan kita udah ada kontrak kerja tuh kalau misalkan kita bagian pengepakan barang yaudah dari pertama datang sampai pulang yaudah duduk aja disitu tempat pengepakan misalkan cuman ngalengin ya ngalengin ngalengin pengaleng aku dulu kan kerjanya di pengalengan sargen ya jadi yaudah kerjanya kerjanya itu sama aja setiap hari gak berubah dan itu yang membuat aku menjadi tidak punya pengalaman apa-apa enak sih kerjanya terus kalau tanya lagi berapa aku dulu itu kerja di pabrik ya masuk pabrik di Taiwan tuh tahun 2004 ya teman-teman jangan kalian sama ratakan dengan sekarang ya tahun 2004 tuh aku 27 juta tuh 27 juta masih ada potongan 15 bulan tapi potongannya gak banyak cuman sedikit gitu kayak bayar agent gitu loh bayar agent kalau disana tuh sistemnya bayar agentnya tuh tiap bulan ya dulu tuh kayak gitu 15 bulan dulu aku tuh tapi ya masih nerimanya banyak itu karena kan aku ada lemburan kalau kerja pabrik itu di atas kita kerjanya hanya 8 jam dulu itu kerjanya itu aku lupa ya karena udah lama banget kalau gak salah tuh mulainya itu dari jam 8 ya teman-teman jam 8 sampai jam 5 sore aku dulu tuh kerjanya jam 8 sampai jam 5 sore kalau di atas jam 5 sore masih kerja lagi itu hitungannya lembur dan kalau lembur itu biasanya kita dapat jatah makan malam disana itu jatah makan malamnya jam 6 jam 6 itu kita nge-break ya nge-break istirahat lah sekitar 25 menit atau setengah jam gitu ya tergantung peraturan pabrik itu beda-beda itu kita dikasih waktu untuk makan ya makan pergi ke toilet gitu habis itu lanjut lagi kerja gitu tergantung nanti lemburannya berapa jam itu hari itu gitu nanti setelah itu kita keluarnya itu masukin kayak kartu itu ya printed gitu ya komputer itu mendata langsung identitas kita itu dari masuk jam berapa lemburnya berapa jam nanti dihitung tiap bulan gajinya kayak gitu enak kerja pabrik itu enak kalau untuk anak masih gadis ya aku dulu masih gadis ya itu enak-enaknya apa karena kan anak gadis kan tau sendiri kan gak banyak pengalaman jadi kerjanya ya udah yang misalkan di jobnya kamu bagian pengalengan pengepakan atau kamu bagian apa misah-misah misah-misah atau bagian gudang gitu kalau bagian gudang biasanya anak laki lah cowok-cowok gitu ya kalau masih anak gadis itu enak kalau masih bujang itu enak kerja di pabrik tau lah kan kita sembari kerja sembari nyanyi-nyi-nyi masih menikmati masa muda ya kalau masih muda itu menikmati masa muda pacaran gitu itu wajar umum tapi ya wajarnya saja yang pinter-pinter lah jauh dari keluarga itu jangan yang aneh-aneh jadi gitu kalau tanya berapa mbak biaya dulu ke Taiwan waktu kerja di pabrik 27 juta tapi masih potongan kalau sekarang kemarin itu keponakanku berangkat lagi ke Taiwan itu 65 juta kalau gak salah kerja di pabrik ya bayarnya 65 juta terus potongan gajinya 9 bulan gitu selama potongan gaji itu dia hanya nerima berapa ribu NT gitu ya disana itu mata uangnya NT gitu katanya gak banyak pokoknya bayarnya 65 juta berarti naiknya hampir 10% ya teman-teman dari jaman aku 5% naiknya itu banyak banget dari 27 juta kan tahun aku dulu tahun 2004 masih jaman-jaman bahula jaman jadul waktu tsunami aku tuh berangkat kesana kayaknya itu menjelang tsunami di Indonesia itu waktu itu ada tsunami bulan 12 kalau gak salah aku kesana itu bulan 2 bulan 4 kalau gak salah terbang bulan 4 6 bulan aku disana itu ada tsunami oke teman-teman sekarang keringet aku udah agak asat ya udah mengering nih disini masih basah tapi gak apa-apa sudah agak mendingan dan sekarang aku mau melanjutkan kerja ya cucian aku udah manggil-manggil banyak banget cucian kalau jaga anak tuh tiap hari mesti cuciannya banyak jadi aku mesti cepat-cepat kerja karena nanti jam 12 aku mesti jemput yang besar nganterin dia pergi ke tempat les yang satunya jadi aku gak punya banyak waktu hanya sekitar 1 jam di rumah untuk bersih-bersih habis itu aku mesti berangkat lagi antarin anak pergi les jadi videonya masih aku tutup sampai disini aku ucapin terima kasih untuk kalian yang nonton video aku yang sederhana apa adanya berbagi cerita tentang pengalaman yang sudah aku alami selama menjadi perantauan tetap semangat dan semoga berhasil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati